Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Selamat pagi teman-teman Hari ini saya lakukan pemupukan pertama Pada 3 jenis tanaman Karena di lahan kita ini 3 tumpang sari Ataupun 3 tanaman Nah ini yang pertama tanaman intinya cabai rawit Terus untuk tanaman tumpang sarinya Ada kacang panjang Sama Tomat Nah jadi ini pupuk pertama teman-teman Untuk 3 jenis tanaman Nah ini usianya 7 hari Setelah pindah tanam Karena kita semai semua Kalau kacang panjang Kita tanam langsung dari biji Nah ini usia 7 hari setelah tanam Nah untuk pupuk pertama Yang saya gunakan Pada tanaman cabai Kacang panjang dan juga tomat Saya hanya menggunakan 2 jenis pupuk Yang pertama ultradap Yang kedua NPK 16 Kalau mau lebih bagus Teman-teman tambahkan KNO 3 merah Untuk Pupuk Masa bertumbuhan ya teman-teman Nah jadi disini saya hanya menggunakan 2 jenis pupuk Ultradap dan NPK 16 Nah untuk dosis Untuk dosisnya Untuk Pengocoran disini saya gunakan alat kocor Seperti ini teman-teman Ini ukurannya 20 liter Nah untuk 20 liter air Ini saya kasih Ultradap 3 sendok makan Terus untuk NPK 16 nya 5 sendok makan 5 sendok makan NPK 16 Ultradap nya 3 sendok Untuk 20 liter air Dosisnya rendah aja teman-teman Kalau untuk pupuk pertama Pupuk kedua Dosisnya jangan terlalu banyak Nanti seiringnya Pertumbuhan Tanaman Dosis kita naikkan Nah ini sudah saya isi air biasa Ini belum penuh teman-teman Nah ini kita masukkan pupuk yang sudah kita larutkan tadi teman-teman Dosisnya Ultradap 3 sendok NPK 16 nya 4 sampai 5 sendok makan Nah ini kita masukkan ke alat kocor Terus tinggal kita isi penuh Menggunakan air biasa Kita isi penuh dulu teman-teman Karena ini belum penuh Kita isi sampai penuh Nah ini sudah terisi penuh teman-teman Nah jadi kalau teman-teman menggunakan manual Proses Pemupukan Ataupun pengocoran Teman-teman Aplikasikan Satu tanaman Satu gelas aqua kecil Ataupun 100 mili Untuk satu tanaman Kalau menggunakan alat kocor ini Tinggal kita sesuaikan Intinya satu tanaman Pupuk pertama Itu 100 mili teman-teman Kurang lebihnya 100 mili Sampai 100 Lebih tidak masalah 100 mili cukup untuk tanaman Pupuk pertama ya Nah disini saya menggunakan alat kocor seperti ini Ini ukuran 20 liter Jadi Biasanya lebih cepat Dibandingkan dengan Yang Manual Ataupun menggunakan ember Nah disini saya akan contohkan dulu ya teman-teman Nah Kalau mau yang lebih efektif Lebih bagus Lebih cepat diserap tanaman Sebelum kita kocor Alangkah baiknya Tanaman itu kita siram terlebih dahulu Ataupun sore hari kita siram Nanti besok paginya kita lanjut Pupuk pengocoran Karena disana kita sedang proses penyiraman tuh teman-teman Ini teman-teman Nah kurang lebihnya seperti ini teman-teman Satu tanaman 100 mili Terima kasih teman-teman Semoga bermanfaat Nanti kita buatkan lagi video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati